Intro Baik Ihwan dan Ahwat yang dimuliakan Allah Tadi kita sama-sama telah menyimak tausia dari Ustadz Hamzah Alatos Dan kita langsung saja ya Ustadz ya Akan membacakan SM Dari Bapak Narko di Depok Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Maaf Ustadz saat ini di media sosial terjadi hiruk pikuk dengan saling hujat Hanya karena perbedaan yang sepele Bagaimana cara kita menyikapi hal ini? Ada kesan kok yang semuanya benar Kemudian Ustadz Saya punya teman yang satu fanatik ke ulama A Yang satunya fanatik ke ulama B Yang saya mau tanya gimana caranya Ustadz Biar dua-duanya itu tidak fanatik pada salah satu pendapat ulama tersebut Soalnya mereka berdua kalau ada Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Wr. Wb Kepada Bapak Narko di Depok dan para hamba Allah yang lain yang pertanyaannya mirip Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah ajarkan Kepada kita Solusinya Jika terdapat perbedaan Di antara kita Dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah subhanahu wa ta'ala Peritahkan Ya ayuhalladzina amanu Ati'ullaha wa ati'ur rasulah Wa ulil amri minkum Fa intanazatum Fi shay'in farudduhu ila Allahi Wal rasul Inkuntum tu'minuna billahi Wal yaumil akhir Zalika khairu Wahai orang-orang yang beriman Ta'adlah kalian kepada Allah Dan ta'adlah kalian kepada rasul Wa ulil amri minkum Dan para Pemimpin kalian Pemimpin dari kalian Minkum perhatikan disini Fa intanazatum fi shay'in Jika kalian Berselisih Dalam satu perkara Farudduhu ila Allahi wal rasul Maka kembalikanlah Kepada Allah dan rasulnya Kemudian Allah perkuat Inkuntum tu'minuna billahi Wal yaumil akhir Jika kalian benar-benar beriman Kepada Allah Dan yaumil akhir Jadi dikaitkan bagaimana Kalau kita Atau kalau terdapat Perselisihan diantara kita Hendaknya Kalau kita ada iman ini Iman kepada Allah Dan iman kepada Yaumil akhir Hendaknya kembalikan kepada Allah Arti kita cocokkan Mana yang Di antara pendapat kita Yang paling cocok Dengan Al-Quranul Karim Ya Dan juga dengan Dengan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Jadi Farudduhu ila Allah Jadi Sering kali Ya Perselisihan timbul Perselisihan Beda pendapat Masing-masing Saya sering Banyak sekali baca Ya WA yang terjadi Perdebatan disana Di dalam media sosial Masing-masing mengungkapkan Pendapat ulama Fulan Masing-masing Masing-masing kelompok Mengungkapkan Pendapat-pendapat Dari para ulama Yang Yang cocok dengan pendapat dia Maka terjadilah Perselisihan Hal ini Ya Perbedaan pendapat Tidak dikembalikan kepada Allah dan Rasul Tidak Dicari jalan tengahnya Seperti apa Tidak dilihat Bagaimana konteksnya Misalnya pendapat Fulan Apa dasarnya Dia berpendapat Seperti itu Ulama Fulan Kemudian pendapatnya juga Atas dasar apa Ya Jangan dijadikan Pertentangan Di antara itu Jadikanlah Perbedaan ini Merupakan Satu Keragaman Ya Atau Hazanah Daripada Kekayaan Keilmuan Di antara Para Para ulama Jangan Jadikan Perbedaan ini Menjadi Kebencian Di antara kita Karena itu Yang dilarang Janganlah Kalian Bercerai Berai Dan Berselisih Itu Itu Dilarang Oleh Allah Subhanahu Atau Dalam Ayat yang Tadi Janganlah Kalian Menjadi Seperti Orang-orang Yang Selalu Bertengkar Bercerai Berai Dan Berselisih Biasanya Bukan Berselisih Dalam Kebodohan Tidak Mimbak Dimajat Humul Bayina Setelah Datang Penjelasan Bagi mereka Berselisih Bukan Berselisih Atas Dasar Kebodohan Tidak Jangan Kira Oh Yang berselisih Ini Orang-orang Bodoh Tidak Tapi Orang-orang Yang Ada Ilmunya Kenapa Bisa Seperti Itu Bagyam Bayinahum Ada Kedengkian Di hati Mereka Jadi Yang Yang Menyebabkan Kenapa Kok Ini Orang Berilmu Kok Berselisih Satu sama Lain Padahal Dia ngerti Dalil-dalilnya Dalil-dalilnya Tidak akan Bermanfaat Kalau hatinya Tidak bersih Bagian Ada Kedengkian Di dalam hati Mereka Ini Allah Katakan Allah Yang Malik Maha Tahu Tentang Penyakit-penyakit Yang ada Di antara Kita Kenapa Mereka Bisa Berselisih Padahal Mereka Sudah Mendapatkan Al-Quran Mendapatkan Sunnah-sunnah Nabi Tapi Tetap Berselisih Karena Ada Bagyam Bayinahum Ada Kedengkian Kekotoran Di antara Hati Mereka Ada Hasud Di hati Mereka Maka Ini Mereka Jadi Tidak Tidak Mau Bersatu Tidak Lapang Dada Orang Kalau ada Penyakit Di dalam hati Tidak Bisa Lapang Dada Dengan Menerima Perbedaan Tersebut Jadi Walaupun Mereka Sudah Mendapatkan Al-Bayinat Penjelasan Penjelasan Baik Itu dari Quran Maupun Dari Sunnah Nabi Kita Muhammad S.A.W. Maka Penjelasan Penjelasan Itu Karena Ada Bagian Tadi Bukan Dia Dirinya Taat Kepada Penjelasan Tersebut Tunduk Kepada Keterangan Tersebut Tapi Keterangan Tersebut Dibuat Tunduk Kepada Hawa Nafsu Mereka Inilah Menjadikan Al-Quran 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 Ada Di Belakang Dia Al-Quran Menjadi Bukan Menjadi Imam Tapi Menjadi Makmum Inilah Yang Menyebabkan Terjadinya Senantiasa Perselisihan Di Antara Umat Masing-masing Keragaman Mereka Kepinteran Mereka Bukan Menambah Memperkuat Kesatuan Di antara Kaum Muslimin Bahkan Ini Menjadi Titik Lemah Di antara Kaum Muslimin Karena Tadi Hati Mereka Yang Bersilisi Tersebut Tidak Bersih Mullah Seperti itu Iya Jadi Bukan 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 Hatinya Tidak Bersih Emosinya Menjadi Imamnya Hawa Nafsunya Menjadi Imamnya Itulah Yang diikuti Rasa Pengen Menang Pengen Menjatuhkan Lawan Itulah Yang itu Yang dicari Bukan Terkadang Perdebatan Sampai Terjadi Perdebat Kusir Bukan Ingin Mencari Kebenaran Bukan Ingin Mencari Menang Ingin Bagaimana Nafsu Ambisinya Unggul Seperti itu Itulah Yang biasa Perbedaan Bisa Menimbulkan Perselisihan Pertengkaran Bahkan Permusuhan Karena Ketika Dia Berdiskusi Ketika Dia Berdebat Yang dicari Bukan Mencari Kebenaran Akan Tetapi Mencari Kadang-kadang Kemenangan Kalau Ngambil Ayat-ayat Mencari Pembenaran Bukan Mencari Kebenaran Allah Baik Ustaz Itu SMS Yang terakhir Di pagi hari ini Silahkan Untuk Kesimpulannya Daripada Apa yang Kita Bahas Kali ini Tentang Fiqhul Ikhtilaf Dapat Kita Pahami Jadi Kata Ikhtilaf Di sini Bisa Berarti Perbedaan Juga Bisa Diartikan Perselisihan Tapi Dalam Konteks Perselisihan Yaitu Di sini Perbedaan Yang Tidak Direboi Al-Allah Yaitu Ikhtilaf Yang Menimbulkan Perselisihan Kalau Perbedaan Yang Tidak Di Ikuti Diiringi Dengan Kebencian Tidak Diiringi Dengan Perpecahan Tidak Diiringi Dengan Perselisihan Dan Pertengkaran Maka Itu Adalah Perbedaan Yang Akan Menjadi Rahmat Jadi Kalau Ikhtilaf Umati Rahmatun Diartikan Perbedaan Di antara Umatku Itu Bisa Menjadi Rahmat Arti Perbedaan Yang Tidak Menimbulkan Perselisihan Maka Itu Benar Menjadi Rahmat Tetapi Kalau Perbedaan Yang Menimbulkan Pertengkaran Pertengkaran Perselisihan Maka Itu Bukan Rahmat Akan Tetapi Menjadi Adab Ini Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Mudah Mudah Bermanfaat Billah Taufiq Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikums Maafkan Segala Kekilafan Dan Kekurangan Subhanallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Muhayminu Ya Salam Sallimna Walmuslimin Ya Muhayminu Ya Salam Sallimna Walmuslimin Bin Nabi Khair Al-Alam Wabikum Al-Mu'min Bin Nabi Khair Al-Alam Wabikum Al-Mu'min Lihom Satu Kutfi Bihim Nara Al-Jahim Al-Hatima Al-Mustafa Al-Mutabu Wabna Al-Mu'min Al-Fatima Al-Mustafa Al-Mustafa Al-Mu'min 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 Al-Fatima Al-Fatima Al-Mu'min